Nah yang lebih ngeri lagi nih guys, Nostradamus bisa memprediksi kematiannya dirinya sendiri loh. Dia bisa meramal adanya kebangkitan dari Adolf Hitler, serangan 9-11, hingga kematian Ratu Elizabeth II tahun lalu guys. Di dalam buku itu juga ada ramalan tentang Indonesia dan Australia yang dikatakan akan perang nih di tahun 2037 loh. Nah sampai sekarang, nyataannya masih banyak banget orang yang percaya dengan ramalan Nostradamus ini, bahkan setelah berabad-abad kematiannya. Hai guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Guys, kalian tau nggak nih? Ada seorang peramal yang bernama Baba Vanga atau biasa disebut dengan Nostradamus. Nah Nostradamus ini dikenal sebagai seorang peramal yang memberikan ramalan tentang tahun depan nih, yang diklaim bakalan lebih mengerikan. Nah buat temen-temen nih yang mungkin belum tau dengan nama Nostradamus ini, dia ini adalah sosok legendaris yang dikenal karena ramalannya guys. Dan konon katanya sih, ramalannya ini selalu tepat ya. Dan belakangan ini, namanya melambung lagi nih, jadi naik setelah dia berhasil memprediksi kematian Ratu Elizabeth II sejak 460 tahun yang lalu loh. Terus, kalau di Indonesia sendiri, Nostradamus ini terkenal karena dia memprediksi adanya perang yang terjadi di Indonesia dengan Australia pada tahun 2037 nanti. Nostradamus ini siapa sih? Apa iya ramalannya dia ini selalu tepat? Oke nggak usah kelamaan ya, langsung aja kita bahas Nostradamus dan ramalannya yang mengerikan. Jadi nama aslinya adalah Michael de Nostradame, atau biasa dikenal dengan nama Nostradamus, yang merupakan nama dari versi latinya dia. Garis keturunan keluarga Nostradame ini sebenarnya menganut ajaran Yahudi. Tapi puluhan tahun sebelum Nostradamus ini lahir, kakeknya ini berpindah menganut ajaran Katolik untuk menghindari penganiayaan selama masa Inquisisi. Nah otomatis setelah itu keturunannya akan menganut ajaran Katolik nih, termasuk sampai ke Nostradamus itu sendiri. Nah banyak yang bilang nih, kalau kakeknya ini adalah orang yang ngajarin dia tentang tata cara ritual Yunani kuno dan juga astrologi. Jadi kayak ramalan bintang-bintang gitu guys. Lalu di usia 14 tahun, Nostradamus berhasil masuk ke Afignan University untuk belajar kedokteran. Tapi kuliahnya ini gak berlangsung lama guys, cuma setahun aja. Karena di tahun berikutnya ada wabah guys, yang dimana wabah itu menyebarnya cepet banget, kayak covid kemarin gitu loh. Setelah berhenti kuliah, Nostradamus akhirnya menjadi apotekar keliling di daerah Perancis dan Italia, untuk membantu warga masyarakat yang terkena wabah itu tadi guys. Sebenarnya pada saat itu belum ada yang tahu nih, bagaimana cara menangani pasien yang terkena wabah ini. Obatnya apa? Mereka ini juga belum pada tahu. Karena kebanyakan pada saat itu, dokter hanya mengandalkan, menggunakan ramuan yang mengandung merkuri, dan juga membalut pasiennya dengan jubah yang direndam dengan bawang putih. Nostradamus yang melihat cara pengobatan ini, dia ini sebenarnya gregetan sendiri guys. Karena sebenarnya cara pengobatan ini tuh sebenarnya gak efektif. Tapi kenapa gitu loh masih tetap dipakai. Akhirnya Nostradamus membuat pil sendiri nih, yaitu pil mawar yang kaya akan kandungan vitamin C. Yang mana akhirnya pil buatan dari Nostradamus ini ternyata berhasil untuk menyembuhkan pasien-pasien yang terkena penyakit ini guys. Nah mulai dari situlah, nama dari Nostradamus ini akhirnya mulai terkenal. Jadi pada saat Nostradamus ini berusia 19 tahun, pada saat itu kampus-kampus udah mulai dibuka lagi nih. Sehingga dia masuk ke University of Montpellier untuk melanjutkan studinya yang tertunda. Nah tapi pada saat dia sedang kuliah, dia ini seneng banget nih mendebat soal ajaran katolik yang tidak percaya atau melarang adanya kepercayaan tentang astrologi dan juga ramalan. Nah dari sumber-sumber yang aku baca nih, ada dua versi nih tentang keadaan Nostradamus waktu kuliah di sana. Versi yang pertama menyebutkan kalau dia ini dikeluarkan karena dia ketahuan nih sempat menjadi apotekar keliling yang mana pada saat itu dianggap melanggar dari undang-undang universitas itu atau dianggap segagai perdagangan manual. Nah kalau dari versi yang kedua, mengatakan bahwa Nostradamus setelah lulus dari University of Montpellier, dia mendapatkan lisensi kedokteran setelah tiga tahun kemudian. Nah dari adanya dua versi itu, yang pasti setelah dia lulus dari University of Montpellier, dia tetap membantu masyarakat yang terkena wabah tadi guys. Jadi pilihan dia setelah lulus untuk membantu warga masyarakat mendapatkan dukungan dari Perancis nih. Gak lama kemudian dia akhirnya memiliki istri dan juga memiliki anak. Tapi gak lama kemudian pada saat dia sedang membantu warga Italia, istri dan anaknya ini malah secara tragis meninggal akibat dari wabah itu sendiri loh. Nah setelah kejadian itu, akhirnya Nostradamus ini menikah lagi dengan seorang jendakaya yang memiliki enam orang anak. Sehingga cerita, pada saat itu akhirnya ditemukannya nih mesin ketik. Sehingga pada saat itu, orang-orang tergila-gila untuk menerbitkan buku dan warga masyarakat juga akhirnya berbondong-bondong untuk membaca buku, termasuk si Nostradamus ini. Sebelumnya, Nostradamus ini sudah sempat menerbitkan dua buku. Namun pada tahun 1550, dia akhirnya menulis tentang ramalan-ramalan ini. Dan dengan bangganya, dia mengatakan ke orang-orang kalau dia ini adalah keturunan Yahudi. Yang mana faktor kebanggaan dan keturunan inilah yang membuat seharusnya orang-orang ini percaya sama ramalannya dia. Terus pada tahun 1555, akhirnya Nostradamus menerbitkan buku yang diberi nama Les Propetis, yang isinya adalah kumpulan dari ramalan jangka panjang yang dikumpulkan dalam bentuk quatrain. Dalam buku ini berisi sajak empat seuntai, yang tiap baitnya ini berisi empat baris. Kata-kata dari buku ini memang sengaja dibikin ambigu, supaya memang nggak ketahuan langsung nih maknanya gimana. Terus nih guys, bahasa yang digunakan dalam buku itu bahasanya dicampur-campur guys. Ada bahasa Latin, Yunani, dan juga ada dialek Perancis Selatan. Yang mana pada saat itu sebenarnya banyak banget orang yang baca bukunya Nostradamus. Jadi mereka ini juga bingung, karena bahasa yang digunakan ini bahasanya campur-campur. Nah kayaknya bukunya ini emang khas peramal banget ya, karena pakai bahasanya ini nggak to the point. Karena buku inilah buku yang terakhir dibuat oleh Nostradamus, yang mengantarkan dia menjadi terkenal khususnya di kalangan bangsa elit Eropa. Nah banyak banget nih yang percaya sama ramalannya Nostradamus ini, karena memang dia dari keturunan Yahudi, dan juga memang dia belajar ilmu astrologi. Saking terkenalnya, dia sampai diundang ke istananya Catherine de' Medici, istrinya dari Raja Henry II. Nah dari sini bisa ketahuan kan seberapa terkenalnya Nostradamus pada saat itu, sampai-sampai dia bisa diundang oleh istrinya Raja Henry II. Sehingga pada saat itu, Catherine de' Medici menyuruhnya untuk membuat horoskop untuk anak-anaknya. Nah beberapa tahun kemudian, akhirnya Nostradamus ini diberikan kepercayaan untuk menjadi penasehat kerajaan, dan juga untuk menjadi tabib di istananya de' Medici. Namanya juga makin terkenal setelah ramalan tentang kematian Raja Henry ini juga benar. Yang mana Nostradamus ini mengatakan agar Raja Henry ini menjauhi atau tidak melakukan jousting. Nah buat teman-teman yang belum tahu nih apa itu jousting, jadi jousting itu adalah suatu permainan, di mana pemainnya ini nanti akan naik guda dan membawa tombak yang tumpul. Jadi nanti mereka akan bertemu di tengah arena, dan siapa yang jatuh berarti dia yang kalah. Kurang lebih kayak gini nih ya klipnya. Nah sang Raja ini kan udah diperingatkan, tapi dia masih tetep nih untuk main-mainan itu tadi guys. Nah Nostradamus kan sudah meramal tentang kematian Raja Henry pada tahun 1556. Pada kenyataannya akhirnya ramalan itu terjadi guys, karena 3 tahun kemudian Raja Henry akhirnya main permainan ini. Dan akhirnya dia meninggal dengan keadaan matanya ini kecolok dari tombak itu tadi, dan tombaknya ini menusuk dari matanya hingga menembus ke tengkoraknya. Dan setelah kejadian itu akhirnya Raja Henry dinyatakan meninggal 10 hari kemudian setelah kecelakaan. Nah yang lebih ngeri lagi nih guys, Nostradamus bisa memprediksi kematiannya dirinya sendiri loh. Jadi pada tahun 1556 dia memprediksi kematiannya sendiri, dan ramalannya itu beneran terjadi guys. Dia meninggal pada usia 62 tahun pada tanggal 2 Juli 1566. Nah sampai sekarang, nyataannya masih banyak banget orang yang percaya dengan ramalan Nostradamus ini, bahkan setelah berabad-abad kematiannya. Memang ramalan Nostradamus ini berbentuk ramalannya yang jangka panjang ya, bahkan dia bisa meramal dunia akan berakhir pada tahun 3797. Orang-orang yang percaya sama ramalannya Nostradamus ini, memang udah percaya dengan ramalannya sejak 400 tahun lalu. Dia bisa meramal adanya kebangkitan dari Adolf Hitler, serangan 9-11, hingga kematian Ratu Elisabeth 2 tahun lalu guys. Jadi sebenarnya ramalan Nostradamus yang ditulis di bukunya itu sebenarnya udah disimbulkan oleh orang-orang, yang bisa dibilang itu sebenarnya kayak cocok logi ya, dan bahkan sebenarnya bisa ditambah-tambahin lagi nih, supaya sesuai dengan kejadian sebenarnya. Nah isi ramalan dari Nostradamus ini sebenarnya kejadian-kejadian yang umum gitu guys, kayak konflik atau bencana alam yang memang sebenarnya kan pasti akan selalu ada gitu ya. Dan yang perlu kalian tahu nih, kalau ramalan dari Nostradamus ini gak pernah menuliskan secara spesifik di mana, siapa, dan kapan bencana itu akan terjadi. Apalagi tulisan dari ramalan Nostradamus ini dikenal dengan tulisan yang puitis dan juga ambigu kan, kayak yang tadi aku udah bilang. Jadi orang-orang banyak yang ngertiin sendiri nih, yang arti dari ramalan Nostradamus ini. Nah sekarang kita nyoba bedah dikit nih, beberapa ramalan dari Nostradamus yang viral banget di sosial media. Yang pertama kita akan bahas tentang ramalan 9-11. Nah banyak nih orang yang percaya tentang ramalan ini, yang udah ditulis sama Nostradamus, dia menuliskan begini guys, Dua burung baja akan jatuh dari langit di metropolis, langit akan terbakar pada garis lintang 45 derajat, api mendekati kota barunan megah. Bingung gak kalian? Nah ada beberapa pengertian nih ya tentang ramalan ini. Tapi orang-orang ini percaya kalau dua burung baja itu adalah pesawat, dan 45 derajat ini adalah koordinat New York yang dimana pada saat itu akan menjadi kota yang megah. Tapi semua pengertiannya itu langsung dibantah oleh Peter Lemesurier. Peter ini adalah seorang penulis buku, dan bukunya ini berjudul Nostradamus Bibliomancer, The Man, The Meat, The Truth. Nah dia bilang kalau ramalan yang beredar itu adalah versi ramalan yang salah, karena gak ada kata-kata seperti burung baja yang terbang atau 45 derajat. Menurut dia versi yang asli itu kayak gini nih, api yang menggunjang bumi dari pusat dunia meraung, dan membuat tanah di sekitar kota yang baru bergetar. Sebenarnya ini jauh banget ya dari versi aslinya kan. Dan juga banyak kritikus yang menganggap kalau kota yang baru yang disebutkan ini adalah kota Perancis, dimana pada saat itu kota Perancis ini memang kota baru pada masa Nostradamus ini masih hidup. Nah ramalan selanjutnya yang bikin heboh adalah ramalan tentang kematian Ratu Elisabeth II, yang diramalkan akan meninggal tepat di usia 96 tahun di tahun 2022. Ramalan ini terdapat dalam buku Nostradamus, The Complete Prophecies of Future, karya dari Mario Reading pada tahun 2005. Ramalan tentang kematian Ratu Elisabeth ini didasari sama ramalan Nostradamus yang bunyinya adalah karena mereka tidak menyetujui perceraiannya, seorang raja yang kemudian mereka anggap tidak layak oleh rakyat akan mengusir raja pulau. Seseorang pria akan menggantikannya, siapa yang tidak pernah diharapkan menjadi raja. Nah ini menurut Mario Reading adalah ramalan yang akan memprediksi kematian Ratu Elisabeth II. Bingung kan? Sama. Mario Reading ini ngertiin ramalan ini setelah pangeran Charles bercerai dengan Lady Diana. Nah setelah itu rakyat jadi benci banget kan sama dia dan gak menganggap dia ini menjadi raja yang pantas. Terus gara-gara ini akhirnya Charles mundurin diri dan digantiin sama anaknya yaitu Harry. Tapi balik lagi ya guys, kalau ramalan Nostradamus ini kan selalu gak ada siapa, kapan, gimana, dan gimana ramalannya yang bakal terjadi nantinya. Termasuk ramalannya yang tadi juga gak ada nih detail apapun soal Queen Elisabeth, apalagi tahun meninggalnya. Tapi tiba-tiba aja nih Mario Reading nulis kalau Queen Elisabeth II bakal meninggal di tahun 2022. Terus dapet dari mana tuh kalau tahun 2022 bakal meninggal ya? Nah yang menariknya lagi nih, di dalam buku itu juga ada ramalan tentang Indonesia dan Australia yang dikatakan akan perang nih di tahun 2037 loh. Nah bunyi ramalannya itu adalah sesaat sebelum gerhana matahari, perang divicu oleh bangsa besar yang tidak percaya. Dengan sia-sia pelabuhan tidak melawan balik. Jembatan dan tuku peringatan berakhir di dua tempat yang sangat berbeda. Bingung gak sih guys? Tau-tau Indonesia akan ngelawan Australia di tahun 2037. Nah kita coba bedah nih. Jadi menurut si penulis buku ini, gerhana matahari atau gerhana matahari total itu bahkan terjadi lagi di tanggal 13 Juli tahun 2037. Dan intinya ini tuh bakal kelihatan dari Australia. Jadi Australia masuk tuh ke negara unbeliever yang bakal kena gerhana matahari. Terus kenapa ya yang diserang itu Indonesia? Tadi kan udah disebut nih kalau pelabuhan gak akan ngelawan balik. Nah disitu pelabuhan yang dimaksud ini adalah pelabuhan di Surabaya guys. Tapi kenapa Surabaya ya? Ya karena nyambung nih sama baris keempatnya yang menyebutkan bahwa jembatan sama tuku. Jadi yang dimaksud penulis ini adalah tuku pahlawan yang ada di Surabaya. Dan jembatan yang dimaksud ini adalah jembatan merah di Surabaya. Yang menjadi tempat pertempuran 10 November 1945. Ya ini menjadi interpretasi dari si penulis nih tentang ramalannya adalah Australia bakal menyerang Surabaya di tahun 2037. Dan gara-gara itu akan terjadi perang nih antara Indonesia melawan Australia. Ini aku ngerasa cocok logi banget sih sebenernya. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian yang disini nih ada yang percaya nih sama ramalan ini? Tapi kalau menurut aku pribadi sih kayaknya gak bakal terjadi ya. Karena dua negara ini punya perjanjian yaitu Indonesia-Australia Corporation Economic Partnership Agreement atau IA-CEPA sejak 2019 lalu. Yang intinya perjanjian ini akan memudahkan dagang dan mobilitas kedua negara ini. Aku juga berdoa banget nih semoga jangan sampai kejadian ya hal ini ya. Karena ngeri banget nih kalau perang beneran. Oke guys, itu dulu ya bahasan tentang Nostradamus dan ramalan-ramalannya nih yang banyak dipercaya sama orang-orang. Kalau teman-teman punya revisi atau punya opini silahkan banget nih komen di bawah ya. Sekian video ini berakhir. Saya Indri Hanhan pamit uruh diri. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. See you! Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.